untuk MSI model 15 ini yang udah dibekali dengan prosesor high-end dan grafik high-end juga dan udah dilengkapi satu micro SD card dua USB 3.2 tape-a gen 2 di sisi kanannya dan 1 USB 3.2 tape-a gen 1 1 USB type-c Thunderbolt with PD charging dan 1 USB 3.2 tape-a gen 1 atau HDMI yang udah support 4k 60Hz di sisi kanannya pada sisi belakangnya terdapat dua X-House pembuangan udara panas yang bakalan nyongor ke layar dikarenakan mengusung desain air go-lift pada bagian bawah bodi terdapat intake udara yang lumayan lebar dan dua speaker kanan-kiri di bagian bawahnya layarnya udah bisa diajak tidur hati-hati hamil 15 in full HD dengan resolusi 1920x1080 IPS level bagian punggung layarnya juga clean cuman ada tulisan MSI doang dan dilapisi plastik saran gue enggak usah dilepas dah biar enggak baret dan biar kelihatan masih baru aja gitu loh keyboardnya empuk sumpah dengan desain kotak normalnya keyboard keyboard dan warnanya itu keren nyatu sama warna bodinya jadi ketika blacklit nyala itu kayak dikelilingi putih-putih gitu enak banget dilihat dan keyboardnya udah blacklit dengan tiga tingkat kecerahan touchpadnya empuk mulus halus pada pastinya support empat jari gestur support tapi kecil gitu dengan bodi 15 in gua rasa keyboardnya perlu dilebarin dan digedein dikit lah banget ya 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 kameranya cukup bening dengan kualitas 720p dan ada fitur privacy di keyboard yang tinggal lalu pencet aja ketika enggak pengen nyalain kameranya tombol powernya nyatu sama keyboard tapi tenang aja enggak gampang mati karena kepencet asal enggak lu tekan lama-lama aja itu tombol powernya ngebawa prosesor dari Intel i7 gen 1165 G7 dengan kodename Tiger like you tdp-nya 28 watt 10nm meter dengan boost clock up to 2,8 gigahertz 4-core 8-trade rapnya 16gb dual channel grafik kartunya MX-452 GB dengan Intel Iris Xe grafiknya SSD 512gb PCIe gen3 dengan speed readnya 1911 mbps dan speed readnya 1140 mbps di sektor 3D editing dengan template BMW 27 skor GPU didapat 9 menit 2 detik dan skor CPU nya didapat di angka di 7 menit 47 detik speakernya nggak ngebawa brand ternama cukup keras pada bagian treble dan bassnya kurang dapet kalau kata gue jadi cempreng cempreng gitu karena nggak punya dapat apa karena nggak dapet sponsor brand nama speaker atau emang apa aku kurang tahu tes gaming disini gua cuman tes dua gaming doang yaitu Valorant dan Genshin Impact itu juga rata-rata kanan semua aman enggak ada leg-leg pun kita udah l irritating kita udahosta i indo 6 4 i kung g entered Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!